5 Februari 2024, yang terserah itu saya 29 tahun, saya selaku ketua, kemudian juga pengurusnya, dan kami sudah bekerja maksimal dengan harapan pada saat aku itu sendiri, 5 Februari 2024 di Pohon Masinam, dan terutama ibadah itu bisa berjalan hikmat dan berjalan baik, berhormat dengan Tuhan. Jadi kami sudah bisa lihat, kita harapkan semua aktivitas kegiatan berkaitan dengan buka ini, ya dimana utama adalah melibatkan umat, melibatkan jemaat-jemaat yang ada di manupari terutama, untuk bisa membantu, kita mempersiapkan kebersihan dan lain-lain, tapi juga kita juga memperlukan hubungan juga dari Bapak Kapolda, Bapak Pak Gubernur, Bapak Gubernur, Bapak Manupar sebagai Tunggungan, untuk membantu kami, dan sementara kita membuat aktivitas kegiatan berkaitan. Begerja itu, itu apa, 5 tahun sekali itu kita bikin dalam melalui yang lebih besar, tapi tahun-tahun biasa tetap biasa, tetap jalan, yang penting ibadahnya itu sendiri dan makna daripada pesan-pesan itu, Injil itu sendiri, ya terutama adalah Injil itu kan membawa damai, membawa sukacita, tapi juga mendamaikan dunia, bahkan mendamaikan Indonesia, bahkan juga mendamaikan Papua, Papua Barat, Manupari, dan sebagainya itu, pesan-pesan ini yang kita sampaikan. Jadi Injil itu kan membawa damai, membawa sukacita, dan pesan ini yang kita tuliskan kepada berbagai pihak, sehingga kita harapkan, terutama kita menuju pada Pesta Demokrasi. Ya, tanggal 14 Februari 24 ini, ya, ada damai yang sukacita, dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjamin keamanan, ketertiban, kedamaian Indonesia pada umumnya, tapi juga kutusnya Papua Barat, Manupari ini, tidak akan aman, ketertiban, sehingga, ya, pelaksanaan pemilih itu sudah berjalan sukses dan lancar.